Kulit babi Kulitnya, badannya haram Dan dia Apa namanya Najis Dia adalah hukumnya apa? Najis Aulah makhin zilin fa innahu rijusun Kata Allah atau daging babi Karena itu adalah najis Jadi dia secara seluruh tubuhnya adalah najis Nah Ada sesuatu yang najis Karena ada sebab Jika sebabnya dihilangkan Maka jadi tidak najis Contoh, ada saya ulangi Ada sesuatu yang asalnya tidak najis Namun jadi najis karena ada suatu sebab Kalau sebabnya hilang jadi tidak najis kembali Contoh Sapi Atau bangkai sapi Bangkai sapi Itu hukumnya najis Bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai ayam Semuanya hukumnya najis Kenapa? Di antara sebabnya kata perulama Karena Darahnya terhalangi Sehingga dia mati dan kursi darah Masih ada dalam tubuhnya Dan di antara yang najis adalah Audama masfuhan Atau darah yang mengalir Gak boleh kita kemudian Ngumpulin darah Kemudian kita rebus Kita goreng Ini sering jadi makanan Saya dulu masih kecil Pernah makan ini Dan saya ingat rasanya enak Apa namanya itu? Dibus Apa? Didi Dendeng Marus Itu bahasa Betawi kali Bahasa Jawa apa? Saya lupa makan Jedeh Iya, jedeh itu Itu saya pernah makan Karena orang gak tahu hukumnya apa? Itu damah masfuhan Darah yang mengalir Dan dia hukumnya bangkai Najis Meskipun sudah digoreng Kita pegang najis Salah suci tangan Hukumnya najis Sehingga Kenapa najis? Itu Allah yang kasih najis Mau dia apain? Allah bilang najis Nanti mau apa? Nah kalau Darah tersebut Terperangkap dalam tubuh hewan Dia meninggal Jadi adi sembelih Jadi bangkai Maka bangkai tersebut Menjadi apa? Najis Nah kata para ulama Kata Nabi SAW Kecuali kalau Di sama Asalnya sapi itu tidak najis Artinya sapi tidak najis Tapi karena dia dalam Yara darah menjadikan dia najis Maka Sapi tersebut menjadi Najis Nah tapi kalau kulitnya disamak Dihilangkan seluruh yang berkaitan Dengan minyak-minyak dan Cairan Sehingga menjadi sangat kering Maka menjadi tidak Najis Ya Waktu Nabi melihat sebagian orang Membawa Bangkai kambing Nabi SAW Mengatakan kenapa Tidak disamak Ya Kalau sudah disamak Maka Fokot tohur Ida dubigo Fokot tohur Kata Nabi Kalau sudah disamak Maka menjadi Suci Kenapa? Karena kulit yang tadinya Ada cairannya Ada minyaknya Ada sel-selnya Atau ada apanya Nah pokoknya berkaitan dengan darah Kemudian kalau disamak Sehingga dihilangkan seluruhnya Maka ini Sudah tidak najis lagi Dan ini tidak berlaku pada babi Karena babi kulitnya sendiri itu Najis Tidak bisa disamak Sama kita menyamak kulit angin Tidak bermanfaat Tidak bisa Nah sekarang kulit babi disamak Dijemur Dijadikan sepatu Tetap saja tidak Boleh Tidak Maka Ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari Kulit babi Ya Mending dibuang Mending dibuang Apakah hukumnya sama dengan Makan daging babi Jawabannya tidak Ini tidak dimakan Cuma dipakai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya